Hai Sobat Bola, jadi di video kali ini, kami akan mengabarkan hasil pertandingan Liga Inggris di pekan ke-32 tadi malam, kemudian update kelas main pertanggal 1 Juli, daftar top score, dan jadwal selanjutnya. Di pertandingan Liga Inggris sebelumnya, Aslan Villa kalah 0-1 dari Walpers, kemudian Watford kalah 1-3 dari Southampton, Crystal Palace juga kalah 0-1 dari Burley. Dan di pertandingan tadi malam, MU berhasil pesta 3 gol ke Gawang Brinton. Gol MU di laga ini dicetak oleh Mason Greenwood, kemudian Bruno Fernandes 2 gol. Dengan hasil ini, MU kembali ke posisi 5 di kelas main sementara ini. Kini MU berhasil mengoleksi 52 poin. MU hanya tinggal beda 2 poin dari Chelsea di posisi ke-4, dan beda 3 poin dari Leicester City di posisi ke-3. Sementara itu, Brinton masih berada di posisi ke-15, dengan koleksi 33 poin. Sedangkan untuk 3 tim di dasar kelas main, ada Bournemouth dan Aslan Villa dengan koleksi 27 poin. Kemudian Norwich City 21 poin. Kemudian untuk top skor, masih dipimpin oleh Jamie Pardy dengan 19 gol. Kemudian di posisi ke-2 kini ada Danny Ings dengan Torehan 18 gol. Selanjutnya posisi ke-3 ada Aumabiyang dan M Salah dengan koleksi 17 gol. Dan di daftar top asis, belum banyak berubah. Kevin De Bruyne masih memimpin dengan Torehan 16 asis. Diikuti Alexander Arnold 12 asis, dan Adamo Traore 9 asis. Kemudian untuk pertandingan Liga Inggris selanjutnya, di hari Kamis tanggal 2 Juli, pada jam 00.00 dini hari, waktu Indonesia Barat, Bournemouth akan melawan Newcastle United. Kemudian Arsenal lawan Norwich City, Everton lawan Leicester City, dan di jam 2 lewat 15 dini hari, West Ham United akan melawan Chelsea. Dilanjut lagi, tanggal 3 Juli, pada jam 00.00 dini hari, Civil United akan melawan Tottenham. Dan di jam 2 lewat 15 dini hari, Manchester City akan melawan Liverpool. Sobat-sobat bisa menyaksikan semua pertandingan Liga Inggris hanya di Mola TV. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah! Sub indo by broth3rmax